Intro Shalom dan selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan selalu ya anak-anak ya Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kita dari yang minggu lalu Masih mengenai jamur dan hari ini adalah topik terakhir mengenai jamur yang akan kita bahas Oke, materi hari ini mau kita bahas yang pertama itu ada simbiosis jamur dengan organisme lain Yang kedua peranan jamur dan yang ketiga pembiakan jamur Untuk lebih jelasnya mari perhatikan penjelasan saya berikut ini Oke, satu Simbiosis jamur dengan organisme lain Simbiosis jamur dengan organisme lain itu ada dua jenis Yang pertama yang biasa kita sebut dengan lichen atau lumut kera Lumut kera atau lichen merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang Jamur yang biasanya bersimbiosis itu adalah jamur ascomicotina atau basidionicotina Yaitu persebiosis dengan alga biru yang biasa disebut dengan cyanobacteria atau dengan alga hijau yaitu chloromita Lichen ini bentuk tubuhnya berupa talus yang tipis Pada erisan melintang talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak Dan bagian dalam rupa hifat yang tidak kompak dan diantaranya terdapat kelompok alu Habitat lumut kera atau lichen ini biasanya pada pohon, di tanah, batu karang Sebagai pelopor kehidupan, lumut kera itu dapat tumbuh pada substrat tempat tumbuhan lain yang tidak dapat hidup Apabila banyak polisi udara, maka lichen tidak ada atau tidak bisa hidup Nah, ini ada gambar lichen, bisa kita lihat ya segelas Nah, reproduksi secara aseksual pada lichen yaitu dengan menggunakan fragmentasi atau suredium Yaitu beberapa sel ganggang yang terbungkus oleh hifa jamur Kalau reproduksi secara aseksual, itu terjadi pada masing-masing anggota simbiosis Atau yang biasa disebut dengan anggota simbiosis ini adalah simbion Nah, manfaat lumut kera adalah yang pertama, dapat digunakan sebagai obat TBC Yaitu contohnya dari lumut kera yaitu usnea yang menghasilkan asam usnin Yang kedua, lumut kera dapat digunakan sebagai penambah rasa dan aroma Yang ketiga, pada lumut kera, pigment yang dihasilkannya dapat digunakan untuk membuat kertas lakbus celup Atau biasa kita sebut dengan indikator pH Dan yang terakhir, manfaat dari lumut kera adalah dapat sebagai indikator pencemaran udara Jadi kalau misalnya terjadi pencemaran udara, maka lichen tidak bisa hidup Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan Nah, ini adalah contoh lain dari lumut kera atau lichen Nah, contoh lumut kera itu terbagi tiga Yang pertama adalah parmelia Biasanya hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan bandung Yang kedua, grafis Hidup pada cabang atau batang pohon Dan yang terakhir, usnea Yaitu lumut janggut Hidup pada batang-batang pohon di pegunungan Dan dapat digunakan untuk janggut Selanjutnya, kita akan bahas simbiosis yang kedua Yaitu mikoriza Mikoriza, dalam bahasa Yunani Mikos artinya janggut, riza artinya akar Mikoriza merupakan hubungan simbiosis, mutualisme Atau hubungan yang sering membentukkan Antara jamur dengan akar tumbuhan Secara istilah, mikoriza tadi kita sambung menjadi akar jamur Nah, bagaimana hubungan simbiosis yang terjadi pada mikoriza? Yang pertama, bagi jamur Jamur simbiosis mutualismenya adalah memperoleh keuntungan Karena mampu menyerap nutrisi atau gula yang dibuat tumbuhan selama fotosintesis Nah, bagi akar tumbuhan Mikoriza ini simbiosisnya yaitu akar tumbuhan memperoleh keuntungan Ada dua juga keuntungannya Yang pertama, hifa jamur bertindak sebagai perpanjangan akar Sehingga meningkatkan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap air dari dalam tanah Yang kedua, enzim-enzim yang dikeluarkan jamur Itu membantu tumbuhan memecah bahan-bahan organik dalam tanah Sehingga tumbuhan dapat menyerapnya sebagai nutrisi dan mineral Ini ada contoh dari mikoriza ya Atau akar jamur Nah, kita bisa lihat jenis-jenis mikoriza Berdasarkan masuk tidaknya hifa jamur ke dalam dinding sel akar tumbuhan Mikoriza dapat dibedakan menjadi dua Nah, yang pertama ada yang disebut dengan ekto-mikoriza Yaitu hifa tidak menembus ke dalam akar atau korteks karena hanya sampai epidermis Contohnya adalah ekto-mikoriza pada pohon pinus Yang kedua, endomikoriza Yaitu hifa jamur menembus akar sampai ke bagian korteks Contohnya, endomikoriza pada tanaman anggrek dan sayuran seperti pada kol dan buah Ini gambar dari mikoriza Ini gambar dari mikoriza Ini ada hifa Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan jamur dalam kehidupan manusia Peranan jamur dalam kehidupan manusia itu ada dua ya Ada yang menguntungkan dari manusia Ada juga yang menguntungkan Yang pertama yang mau kita bahas itu peranan jamur yang menguntungkan Yang pertama ada jamur rizot mustolodifera Nah, jamur ini tampak sebagai benang-benang warna putih Memiliki rizot dan stolod Merupakan saprofit yang hidup pada bukil kedelai Dan bermanfaat dalam pembuatan tempe Yang kedua, rizopus oligosporus dan rizopus orizae Biasanya dimanfaatkan juga dalam pembuatan tempe Yang ketiga, rizopus nigricans Biasanya jamur ini dapat menghasilkan asam fumarat Yaitu berfungsi untuk pengasam makanan Atau jad aditif Dan umumnya digunakan dalam minuman dan soda kue Selanjutnya, peranan jamur yang menguntungkan itu ada mukor mucedor Nah, jamur ini hidup secara saprofit Atau membusukkan ya kan Sering dijumpai pada roti, sisa makanan, dan kotoran ternak Miselium jamur ini berkembang di dalam substrat Memiliki sporanium yang dilengkapi oleh sporaneofor Bayangkan, kalau tidak ada jamur ini Bagaimana dengan bangkai-bangkai atau sisa makanan yang tidak bisa dibusukkan Otomatis, dunia atau bumi ini akan penuh dengan yang namanya sampan Jadi, jamur di sini juga memiliki keuntungan ya Sebagai saprofit atau berperan dalam pembusukan Selanjutnya ada jamur murkor javanikus Berperan dalam pembuatan tape Karena jamur ini terdapat dalam ragi tape Jamur ini termasuk makhluk hidup yang mempunyai daya untuk mengubah tepung menjadi ular Sakaromise cerevisiae Dalam kehidupan manusia biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan roti, tape, pueyum, minuman anggur, bir, dan sake Proses yang terjadi dalam pembuatan makanan tersebut disebut dengan fermentasi Selanjutnya adalah sakaromises tuak Yaitu berperan dalam mengubah air nirah atau nirah menjadi tuak Selanjutnya sakaromises elipsoideus Adalah kamir yang dapat mengubah cairan buah anggur menjadi minuman anggur Selanjutnya ada sakaromises sake Biasanya digunakan sebagai pembuatan sake dengan bahan baku pati atau nasi Selanjutnya ada penicillium notatum dan penicillium grisogidum Kedua jenis penicillium ini biasanya digunakan untuk menghasilkan jet antibiotik atau penicillium Aspergillus orizae itu digunakan untuk mengempukkan adonan roti dan jamur tersebut dapat menghasilkan enzim protease Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan sake, kecap, tauco, asam sitrat, asam oksalat, dan asam format Serta penghasil enzim protease Beragam-agam berjenis-jenis jamur yang biasanya dimanfaatkan untuk pengolahan makanan Atau jamur yang menentukan untuk kehidupan manusia Baiklah selanjutnya sudah ada kita bahas mengenai jamur yang menguntungkan Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan jamur yang merugikan Yang pertama itu ada jamur yang merugikan yang biasa kita sebut dengan Candida almikans Ini adalah jenis jamur yang menyerang organ kelamin wanita dan menyebabkan keputihan Selanjutnya ada jamur Pucinia graminis Penyebab penyakit karat batang pada tanaman serialia seperti padi dan gandum Endotia parasitica Penyebab penyakit hawar yang menyerang tanaman chestnut atau castanye Aspergillus fumigatus Menyebabkan infeksi pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah Seperti pada pasien yang ada di rumah sakit Selanjutnya ada Clavisate purpurea atau jamur ergot Ini menyerang bunga dari tanaman serialia seperti gandum Dan jika dikonsumsi dapat diangkat penyakit ergotisme Yang ditandai dengan sejenis penyakit yang membuat orang menjadi berhalusinasi Yang merugikan selanjutnya itu ada yang pertama Pisoderma geomidis Menyebabkan noda pirang pada jagung Entomopotora pucae parasit pada lalang Selanjutnya ada Basidiobulus ranarum Menyebabkan penyakit pada manusia Selanjutnya ada Piedraia portai Menyebabkan infeksi pada rambut manusia Pucinia graminis Menimbulkan penyakit pada tanaman tebu dan jamur Pucinia arkinis Merupakan parasit pada tanaman kacang tamah Pacospora pacirizi Yaitu parasit pada tanaman kedelai Alternaria yaitu parasit pada tanaman kentang Dan yang terakhir meltiola maniferae Parasit pada daun manga Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir dari materi jamur Yaitu pembiakan jamur Jamur dapat ditumbuhkan Dan dibiarkan pada beberapa medium Sesuai dengan cara hidupnya masing-masing Inikulasi di laboratorium Biasanya menggunakan medium agar-agar Yang dicampur dengan sejumlah jat nutrisi Agar-agar disini Bukan agar-agar yang kita konsumsi Seperti nutri jelly Atau agar-agar yang biasa kita Bukan ya Tapi memang medium agar-agar Yang digunakan Untuk membiarkan mikroorganisme Jamur saproba Yang memiliki tubuh buah makroskopis Biasanya dibiarkan pada medium serbuk kayu Nah kalau yang lainnya Dibiarkan dengan medium agar Yang seperti jelly putih ini Nah kalau pada jamur saproba Atau jamur pembusu Itu biasanya dibiarkan pada medium serbuk kayu Kita sudah selesai mengenai penggasan kita jamur Di bab ini Nah jika ada yang kurang kalian mengerti Silahkan kalian banyakan kepada ibu Semua yang saya jelaskan kali ini Kalian pindahkan tingkatan kalian Tulis dengan rapi Karena nanti tingkatan kalian akan dikumpul Untuk dinilai Baiklah anak-anak Selamat pagi semua Sampai jumpa kembali Tetap jaga kesehatan Jaga jarak Selalu menggunakan masker dan rajin Mencuci tangan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati